Sebanyak 150 mahasiswa semester 2 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin atau IAIS Sambas mengikuti tur dakwah di Kecamatan Teluk Ramad dari tanggal 13 sampai 17 Maret 2024. Wakil Rektor 3 IAIS Sambas Dr. Sumar In Asmawi berpesan kepada mahasiswa yang ikut serta dalam tur dakwah tersebut untuk menjaga nama baik kampus saat melaksanakan kegiatan. Ia menegaskan bahwa almamater yang mahasiswa pakai bukan hanya sekedar pakaian semata, melainkan sebuah simbol moral dan agama yang harus dijunjung tinggi. Ketua BEM IAIS Sambas Asrul mengatakan 150 mahasiswa semester 2 tersebut dibagi menjadi 16 kelompok yang tersebar di 8 desa Kecamatan Teluk Ramad. Ia ini di Desa Mulia, Desa Matang Segantar, Desa Pipit Teja, Desa Sayang Sedayu, Desa Sungai Serabek, Desa Samustida, Desa Sabing, dan Desa Mekar Sekuntum. Selain itu menurut Asrul setiap 2 kelompok akan ditempatkan di 1 desa dan di setiap kelompok akan memiliki 2 orang mentor. Asrul berharap kegiatan tur dakwah ini dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa baru terutama sebagai bentuk pengabdian diri kepada masyarakat. Dari Sambas, Wahyu memberi tekan.